tempatnya begitulah olah ini kenapa ini kempung untuk tidur disitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya apa kabar kalian semua semoga kalian semua dalam keadaan yang baik sehat walafiat dimanapun berada amin hari ini saya berada di jalan Astananyar nah kita akan keliling Bandung lagi kita akan melihat suasana asli di kota Bandung ya ya tepatnya yang berada di jalan Astananyar nih kita akan keliling saja ya oke nah ini jalan Astananyar sebelum setopan jalan Sudirman dan Astananyar ini nah ini nih ini jalan Astananyar nah nanti rencananya kita akan melewati jalan pungkur gitu ya eh pungkur bukan pungkur kebanjati stasiun gitu nanti kalau gak salah nah kita tunggu lampunya sampai hijau baru jalan ya oke kita tunggu dulu ya hijau ayo jalan oke nah sekarang kita berada di jalan Astananyar ini kalau ke kiri ke jalan Gerdujati mana jalan Gerdujati ya ada disini jalan Gerdujati nah ini nih ini jalan Gerdujati kalau yang berkiri kalau gak salah benar gak sih kebun tangkil gitu ya nah iya itu kebun tangkil nah kita akan melewati nanti di depan lagi oh iya itu lewat ini apa namanya lewat jalan Saritem gitu ya coba kita muter aja ya hahaha deh jalan yang paling fenomenal yang paling terkenal akan itunya ya nah ini nih kita ke kiri aja ini ini jalan Saritem ini ya kita muter saja disini nah ini jalan Saritem ini ada Polsek Andir nah ini jalan Saritem bro seperti ini ya kondisinya Bandung hari ini ya sempi ya jalan Saritem ini merupakan ex-lokasi totalisasi terbesar di kota Bandung tadinya ya jadi banyak tante-tante yang manggal tadinya disini tapi sekarang sudah ditertibkan dan sudah di sudah di bimbing begitu ya mantan itu-itunya begitu jadi sekarang sudah ya normal seperti pada umumnya begitu ini dulu disini tuh di setiap ganggang itu rame banget dulu disini ya nah sekarang disini juga banyak properti yang dijual loh dijual-dijual gitu padahal ini di kota ini ya di kota Bandungnya ini di pusat kota bisa dibilang seperti itu nah ini jalan Saritem seperti ini ya ya ngumpung lewat sini kita abadikan kita dokumentasikan jalan Saritem ini nah tapi jangan salah di jalan Saritem ini rumahnya itu gede-gede banget nih di sebelah kiri ini oh gede-gede banget ini rumahnya di jalan Saritem ini tuh montap nah ini tebusnya nanti ke jalan Kelenteng ya nah disini tuh kalau jalan Saritem ini banyak grosir-grosir besar disini ya udah juga rumah pribadi rumah tinggal gitu nah ini jalan Saritem ini jalan Kelenteng ke depan yaitu di depan Kelenteng nanti kita akan belok kanan kemudian belok kanan lagi ya kita muter saja begitu nah ini jalan Saritem kita muter Oke itu Chinatown yang terbengkalai yaitu Chinatown yang terbengkalai Oke sip kita masuk oke kita ke kanan nah kita masuk ke kanan saja oke kita ke kanan ya ini ke jalan Kebon Jati ya kita keliling aja nah ini Kota Benduk seperti ini ya kalau ini agak sedikit pagi masih sedikit pagi sekitar jam delapanan nah ini tuh masih sepi gitu kalau Kota Benduk jam-jam segini tuh masih sepi ya oke walau orang itu gimana kita nanti di depan di perempatan pasir kali kita kan belok kiri ke jalan pasir kali ya lewat Hyper Square Hyper Square nah ini sebelah kiri rumah sakit Kebon Jati ya ini kita belok kiri ke jalan pasir kali ya jalan pasir kali ya nah jalan pasir kali ya ya iya pasir kali ini nah ini jalan pasir kali ini dan ini sebelah kiri ini ada per square pascal pasir kali Badung pascal shopping center nah ini kalau ke kanan ke stasiun itu udah dibuka tuh ditutup nggak tahu ya kita coba nanti kita muter dulu depan coba kita lewat stasiun tapi yang bagian bagian garatnya itu mungkin ya kita muter disini aja nah ini ini masih di pascal kita coba ke stasiun apa ditutup atau tidak gitu maksudnya tuh dulu tuh masih bebas jalannya jelek dulu sekarang enggak tahu tuh nah ini stasiun Bandung ya tuh oh sekarang pakai parkir Bro oh iya iya sekarang pakai mesin parkir iya nggak jadilah tadinya mau masuk nggak jadi nggak jadi nggak jadi nggak jadi tadinya mau masuk gimana sekarang udah udah tertib ya keren tuh PT KAI kita lanjut lagi kita ke ini aja kita lewat ke flyover aja kali ya kita nanti masuk ke Sukajedi masuknya dari situ masuk ke flyover aja oke kita muter balik dulu disini nah ini kita putar balik lagi hahaha enggak ada kerjaan 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 ya balik lagi hahaha ternyata ditutup nah oke kita dipaskal lagi kita lihat kita akan nanti akan lewat flyover aja ya arah ke gedung sate ke sibuk ya siapa tahu ada yang kangen kota Bandung suasana kota Bandung ya kalian bisa nonton video ini ini sebelah kiri ada Hotel Hilton Bandung di sebelah kiri juga ada Hotel Cemerlang ya ini Hotel yang sangat kondang ini Jemerlang Hotel nah ini hotel Cemerlang ini sangat kondang ini Hai hotel Cemerlang iya itu yang sebelah kanan tadi jalan kebon kaung atau stasiun kota Bandung ini ada SMA N6 Bandung SMA Negeri nah kita berada di pas jalan pasir kali ini paskal sekarang nah ini jalannya lebar gede karena dibikin satu arah satu jalur nih jalan-jalan pasir kali itu kalau ke kanan ke pajajaran ya jalan pajajaran ke kiri juga pajajaran ke arah jalan Abdulrahman Saleh ya kita lurus kita lurus ke pasir jalan pasir kali ini nanti langsung ke jalan suka jadi nanti naik ke flyover Pak Sobaty atau flavor Profesor tesor eh mukhtar ya kalau nggak salah itu namanya udah diganti kemarin nah oke ini sebelah kira ada ini apa namanya eh lupa lagi namanya mall mall namanya nah ini ada Grand Light juga di sebelah kanan tutup ada kolektor parfum di sebelah kanan tuh kolektor parfum nah ini tah arah ke Sukajedi ini jalur-jalur Sanmori ini ya Sukajedi nanti tembus ke tembusnya ke setiap budi ya di KFC Mekar eh Sukawangi itu nah ini enak ya kalau masih Pak Agapang itu enak buat solo reading kayak gini menikmati jalanan kota Bandung suasana kota Bandung nah ini nih setopan setopan suka jadi pasir kali gitu iya ini juga lumayan lama disini setopannya jadi kita harus sabar menunggu gua harus sabar menunggu kita ke kanan saja gitu oke ya wah sempit tau bisa-bisa ya ser 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 iya bisa lah motor kecil mah bisa lewat sini pinggir pinggir mobil yang penting jangan sampai menyenggol begitu nah ini ya nanti kita ke kita ke Sukajedi dulu terus nanti masuk ke flyovernya begitu di sebelah kanan puskes Mas Basir kali ini itu yang sebelah kanan itu yang di depan itu rumah sakit Hasan Sadikin rumah sakit Hasan Sadikin itu yang sebelah kanan kita lurus saja nanti putar balik di atas nah oke nanti putar baliknya ini disana ya masih nggak jauh kalau nggak salah kita lewat flyover saja nanti langsung di depan gasibu kemudian akan lewat depan gedung sate nanti ya oke ini kita masuk ke flyover flyover ya ambil kiri masuk ke flyover ya nah ini nih ini jalan ke flyovernya seperti ini ini memang agak suasananya agak sedikit mendung ya jadi lumayan dingin ini lumayan dingin ya nah ini flyovernya seperti ini ya sepe flyovernya masih ini masih banyak rumput-rumput yang liar tinggi tumbuh tuh ada sampah-sampah ya sampah juga disini tuh tuh nah ini untuk kalian yang suka lewat ke sini tuh nggak usah buang sampah ya sampah buang pada tempatnya gitu ya hai 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 oh lah ini kenapa hai 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 kemampu untuk tidur disitu ya nah ini kita sekarang berada di flyover pasopati atau flyover Profesor Profesor Mukhtar ya kalau nggak salah Profesor Mukhtar gitu nah ini ini flyovernya seperti ini nah ini sebelah kanan ada Gandaria Grandia Hotel sebelah kanan ya udah ini flyovernya nih ini pas di tengah-tengahnya ini ikoniknya ini ikonnya flavor ini ini kalau malem bagus ada cahayanya kerlap-kerlip warna-warni ini tuh kota bendung sedikit mendung nah ini kalau turun ke kiri itu ke Taman Sari ya jalan Taman Sari arah ke kebun binatang Taman Sari nah ini yang ke kiri Dagu ke Jembeluit ke putar lagi ke mana Ciampelas juga bisa pas dia budi juga bisa oh ada yang trouble nih bro nah kita lurus ke arah Gasyibu tuh ya ya sampai saja setengah Huh setengah itu di depan ada Pullman Hotel dan Ibis Hotel ya Ibis Hotel di situ ada ya ini flavornya ini ini yang arah ke Jalan Suci atau ke Jalan Suropati cukup nah ini sebelah kanannya Hotel Pullman itu sebelahnya lagi Ibis Hotel masuknya dari sana nah ini sebelah kanan gasibu gasibu tempatnya orang jogging dan olahraga tuh sebelah kanannya rame nih kalau hari libur seperti ini dan ini sebelah kiri Monumen Corona ya Monumen COVID-19 namanya gitu nah kita ke kanan kita lewat depan gedung sate nanti ke Jalan Bandar saya terus ke Jalan Riau haha muter-muter ya ya ini ini di sebelah kanan tuh banyak yang olahraga kalau dikasih kita belok kanan kedepan gedung sate ya ini depan gedung sate tuh banyak yang sepeda oh ada Bandros Bandung Toron Bus oh itu tuh memang disini tuh ya boleh gitu ya untuk umum foto-foto gasibu gasibu bro rame ya setelah sekian lama pandemi akhirnya gasibu rame kembali nya malam Terima kasih.